Mitra Setia CRI Channel Pada kali ini CRI Channel akan membawakan cerita dengan judul kalimatnya Misteri Nyiratu Rambut Kasih Misteri Nyiratu Rambut Kasih Dalam episode terjadinya Kota Majalengka Nama Nyai Rambut Kasih bagi warga Kabupaten Majalengka kerap dikaitkan dengan sejarah berdirinya daerah tersebut, Ratu Ayupan Vidagan begitulah nama asli Nyai Rambut Kasih dia adalah seorang Ratu Majalengka yang cantik rupawan sang ratu pun dan kerap mengurai rambut panjangnya dalam kesehariannya bahkan berdasarkan cerita, kecantikan sang ratu tak ada bandingannya pada zamannya tak hanya cantik, dia pun memiliki kesaktiaan yang luar biasa sehingga tak seorang pun sanggup menatap kemolekan wajah Nyai Rambut Kasih kerajaan yang menjadi pemerintahannya saat itu bernama Sindang Kasih konon kerajaan Sindang Kasih terkenal dengan buah yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit nama buah itu bernama Buah Maja Nyai Rambut Kasih juga dikenal sebagai sosok ratu yang memerintah negerinya dengan penuh cinta, aman, damai, dan mensejahterakan kehidupan rakyatnya dengan ketulusan tanpa kepentingan apapun Ratu Nyai Rambut Kasih konon kabarnya masih keturunan Prabu Siliwangi Raja pajajaran yang terkenal di Tatar Sunda Nyai Rambut Kasih masih bersaudara dengan Rara Santang, Kian Santang dan Walang Sungsang Menurut cerita rakyat, awal mula Nyai Rambut Kasih datang ke Majalengka bermula hendak menemui saudaranya di daerah Talaga saudaranya bernama Raden Munding Sariageng suami dari Ratu Mayang Karuna yang waktu itu memerintah di kerajaan Talaga Manggung di perbatasan Majalengka tepatnya di Talaga Nyai Rambut Kasih mendengar jika saudaranya sudah masuk Islam sehingga dia mengurungkan niatnya menemui saudaranya dia singgah di Sindang Kasih dan membuat pemerintahan dengan daerahnya meliputi Sindang Kasih, Kulur, Kaung Hilir, Ci Yurih, Cicenang, Cigasong, Babakan Jawa, Munjul dan Cijati pada masa pemerintahannya, di wilayah Cirebon Tengah dilanda penyakit yang tidak ada obatnya Sunan Gunung Jati saat itu berusaha untuk bisa mengobati penyakit yang diderita rakyatnya namun hasilnya nihil kemudian Sunan Gunung Jati berdoa kepada Allah agar bisa menemukan obat tersebut dalam doa itu, Sunan Gunung Jati mendapatkan petunjuk bahwa obat untuk mengobati rakyatnya terdapat di kerajaan Sindang Kasih berupa pohon maja kemudian, Kanjeng Sunan memerintahkan putranya Pangeran Muhammad bersama istrinya Siti Armilah bersama sebagian prajuritnya menemui penguasa di kerajaan Sindang Kasih yang tak lain adalah Nyai Rambut Kasih di samping itu, Pangeran Muhammad diperintahkan pula agar menyebar agama Islam di wilayah tersebut yang kala itu banyak beragama Hindu dalam pengembaraannya, Pangeran Muhammad bersama istrinya Siti Armilah mendapatkan respon positif dari rakyat Sindang Kasih hal itu ditandai dengan banyaknya rakyat yang memeluk agama Islam kabar itu terdengar oleh Sang Ratu dan membuatnya murka kemudian, Sang Ratu memerintahkan prajuritnya untuk mengungkap kebenaran berita tersebut ternyata setelah diselidiki kabar itu memang benar adanya akan tetapi Nyai Rambut Kasih saat mengetahui sosok Pangeran Muhammad adalah sosok yang tampan dia pun tak bisa mengelak akan ketampanannya dan langsung terpana hingga akhirnya Sang Ratu jatuh cinta singkat cerita, Pangeran Muhammad kemudian datang menghadap ke kerajaan Sindang Kasih dan bertemu dengan Nyai Rambut Kasih dia mengutarakan maksudnya yakni meminta buah maja dan mengajak memeluk agama Islam namun, permintaan pindah agama ditolak mentah-mentah sedangkan buah maja akan diberikan dengan syarat Pangeran Muhammad mau menikahinya namun, permintaan pindah agama ditolak mentah-mentah sedangkan buah maja akan diberikan dengan syarat Pangeran Muhammad mau menikahinya Pangeran Muhammad menyanggupi persyaratan itu Asalkan Nyai Rambut Kasih memeluk agama Islam dulu Menanggapi permintaan itu, ratu menolaknya Hingga akhirnya terjadi pertempuran antara Pangeran Muhammad dengan Nyai Rambut Kasih Saat terjadi pertempuran, ratu Nyai Rambut Kasih terdesak dan hampir mengalami kekalahan Hingga akhirnya, karena tak rela buah maja yang menjadi simbol kerajaan tersebut Sang ratu pun akhirnya menghilangkan diri bersama buah majanya Saat melihat kondisi tersebut, prajurit Pangeran Muhammad yang berasal dari Cirebon Berkata, Maja Langka, Maja Langka, yang dalam bahasa Indonesia Langka artinya tidak ada atau menghilang Dididuga karena pelafalan yang sulit, sehingga orang Sunda menyebutnya Maja Lengka, Maja Lengka Hingga akhirnya nama Kabupaten Maja Lengka tidak terlepas dari kisah tersebut Maja Langka menjadi Maja Lengka, begitu menurut cerita rakyat yang berada dari mulut ke mulut secara turun temurun Sejarah petilasan Nyai Rambut Kasih yang berada di atas bukit miliki nilai historis yang luar biasa Ratu Nyai Rambut Kasih merupakan ratu yang adil dan bijaksana Konon katanya dia menghilang karena saat itu, Pangeran Muhammad, putra Sunan Gunung Jati, mengajak masuk Islam Namun merasa keberatan, terjadilah pertarungan dan kalah lalu menghilang disini dengan ditandai sebuah batu Keberadaannya Nyai Rambut Kasih tidak terlepas dari sejarah berdirinya Kabupaten Maja Lengka Hal itu bisa ditandai dengan adanya sejumlah bukti petilasannya untuk meyakinkan keberadaannya, paparnya Tadi merupakan ringkasan penyampaian tentang misteri Nyai Rambut Kasih dalam episode terjadinya Maja Lengka Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih telah menonton!